Intro Selama tahapan awal bulan Juni Pemilu 2019 hingga saat ini, di masa kampanye, Bawaslu Kabupaten Magetan, Jawa Timur tidak menemukan pelanggaran pidana pemilu, namun Bawaslu temukan 28 pelanggaran administrasi. Menurut Abdul Aziz, anggota Bawaslu setempat, bidang pengawasan dan penindakan, belum ada tindak pidana pelanggaran pemilu yang mengarah ke pidana, hanya pelanggaran yang bersifat administrasi, yaitu pemasangan alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK. Bawaslu bersama Gakumdu setempat sudah melakukan penertiban dan teguran kepada pemilik BK. Meski Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada partai peserta pemilu, para caleg hingga tim sukses pasangan Capres dan Cawapres, namun masih tetap dilanggar. Selama proses pemilu tahun 2019, ada 28 pelanggaran yang sudah kita register, yang itu terdiri dari 280 pelanggaran dari divisi pengawasan, sehingga kita kompilasi menjadi 28 pelanggaran yang sudah kita register, dan itu semua sudah kita laporkan ke Bawaslu Provinsi untuk disampaikan ke Bawaslu RI. Dan jenis pelanggaran tersebut semuanya adalah administratif, administratif dan bentuknya adalah bentuk pelanggaran APK dan BK. Dan kemarin sudah kita lakukan penertiban bersama-sama, sanksinya penertiban. Untuk APK itu sanksinya penertiban, BK juga penertiban. Kemarin sudah kita tertipkan sejumlah 287 APK yang melanggar di Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Rianto, GRTV Terima kasih telah menonton!